Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Hampir sekitar, ini begini ceritanya Setiap hari, itu dari Senin sampai Sabtu Saya itu ngantar anak sekolah di MI, Madrasa Iblidaiya Nah kalau pulangnya itu alternatifnya biasa lewat jalan ini Ya, lewat jalan ini Dan ini tuh berada di hutan bambu Kadang itu kalau pas suasana gelap, misalnya masih pagi jam segini nih Itu matahari belum masuk, kadang terkesan gelap Apalagi kalau mendung Atau kalau pas sore, bar asar atau menyerang maghrib Di sini juga gelap, karena matahari udah nggak masuk ya Nah, yang bisa saya ceritakan kan Di depan itu ada semacam pohon jambe atau pohon pinang Atau pohon kawung ya Di kanan jalan ini Dia itu udah busuk Lalu busuk tundingkruk kayak gini Kayak seperti berambut gitu ya Nah, yang anehnya itu Setiap kali lewat pohon tersebut Kadang kita gitu Apa itu sosok kagelemeng hitam gitu kan Sosok hitam menjirim, menjelma gitu kan Perasaan saja kan Terus bulu kuduk berliling Nah, ternyata oh itu pohon yang kemarin gitu Nah, maka saya karena saking anehnya dan berurang kali mengalami itu Nah, saya sampai pengen berbagi sama agak-agak nih ya Kita cek nanti apa yang agak-agak lihat Ya kan, pada itu aslinya pohon busuk gitu kan Nah, kalau pada hal-hal yang seperti itu kan Bisa jadi disana itu memang ada jin, hantu, syetan terkutuk ya Bisa jadi nggak ada apa-apa Cuma perasaan kita aja Nah, kalau begitu Kalau ada apa-apa atau tidak ada apa-apa Kita itu harus Membaca itu namanya asmalo saja kan Nah, kita cukup membaca asmalo bismillahirrohmanirrohim Kalau ada setannya kita bisa menghancurkan setan yang terkutuk tersebut Injek saja tuh Kalau nggak ada setannya Kita punya pahala membaca bismillahirrohmanirrohim Jangan pakai jangjawokan yang lain-lain Kalau pakai jangjawokan itu Nanti kita bisa-bisa terpleset akidahnya Kayaknya begitu ya Baca asmalo aja Misalnya doa Yang hitam itu tuh Itu pohon aslinya Kayaknya begitu ya Jangan-jangan bermanfaat Tuh Ini pohon bambu Sambil menikmati Di bambu bengkok tuh Bengkok buntung ini dia Ya kan tuh Ayo-ayo-ayo aja Keunikan-keunikan alam Begitulah Alam terus berkreasi Membentuk keunikannya Pertama itu Ya sosok itemnya Tuh tuh ini kayak ayah rambut gitu ya nanti agak bisa melihat sendiri tuh ini nah itu kan sosok ya ini kalau terang kayak gini terang pas kalau pas gelap nih jelek gedeg ini dia nih yang seperti saya bilang ini pohon busuk di pohon pinang atau pohon menjambekan tuh nih kenapa seperti rambut tuh fakta ya enggak ada boh ya kalau masalah perasaan itu kan sendiri-sendiri yang penting triknya begitu kalau raimah takut bahasa aja kalimat apa namanya mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala aslinya ini penampakannya tuh kayak rambutnya wewe gombe ya kan ini kalau ketawa kayak gini enggak kaget kita enggak ada masalah kalau yang pas orai gitu kalau pasti enggak tahu atau pas kaget gitu ya fakta ya kalau itu pohon jadi kalau agar-agar merasa takut apa jangan-jangan perasaan sendiri padahal enggak ada apa-apa kalau berada apa-apa tuh kecil kan lawan aja dengan mengucapkan asma Allah doa-doa perlindungan seperti ayat kursi jalan sejenisnya fakta ya kalau ini bambu kan bambu surat ya tak besar bambunya fakta ya seperti jadi kalau kita sebut seperti sosok hitam berambut panjang itu ya fakta juga dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati